Sobat semuanya, penyanyi Liodra hingga saat ini masih mengalami puncak kejayaan karirnya. Memang menjadi seorang artis tidak bisa hidup dan tidak punya nyawa jika tanpa fans. Namun jika fansnya membeludak dan melebihi kapasitas dari arena yang disediakan, itu bisa menjadi pemerang. Dan hal tersebut yang terjadi pada Liodra saat tampil di Istana Maimun pada tanggal 3 Juli yang lalu. Lalu bagaimanakah tim manajemen Liodra menghadapi masalah tersebut? Mau tahu? Kalau mau tahu, langsung aja kita simak info lengkapnya. Memang sebenarnya pas banget saat itu yang diundang adalah Liodra sebagai putra daerah asli Sumatera Utara. Acara tersebut disengarkan oleh Pempro Sumatera Utara dan Dinas Budaya Pariwisata Ekonomi Kreatif Sumatera Utara dengan gerakan yang mencarakan gerakan nasional bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Liodra juga sempat menyanyikan beberapa buah lagu daerah Sumatera Utara. Sama-sama kita lihat busana yang dikenakan Liodra itu khas Sumatera Utara banget ya. Dan tau gak sih, busananya itu disiapkan kurang dari waktu 24 jam yang dirancang oleh desainer Rismawati Ketaren. Karena acara tersebut diselenggarakan oleh Pempro, otomatis seolah-olah adalah suatu pesta rakyat bagi rakyat sumut dan ingin sekali bertemu dengan Liodra yang saat itu tampil di Istana Maimun sehingga penontonnya membludak dan melebihi kapasitas dari arena di sekitar Istana Maimun. Dan hal tersebut membuat panitia dan tim manajer Liodra kewalahan. Namun mereka memiliki trik-trik kecitu untuk mengantisipasi itu semua. Pada saat penonton membludak dari kanan-kiri dan depan belakang panggung maka Liodra menghentikan penampilannya dari yang semula dijadwalkan membawakan 10 lagu hanya 5 lagu saja. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah 10 menit tertahan di sini gak bisa pulang karena di luar drought rame. Dan ternyata gak berhenti sampai di situ saja. Ketika turun dari panggung dan menuju tenda Liodra malah gak bisa keluar dari tenda untuk menuju ke kendaraannya dan kembali ke hotel di tempat dirinya menginap bersama manajemennya yakni di Adimulia Hotel Medan. Namun panitia dan manajemen tidak kehilangan akal. Panitia mencoba mengecoh masa di luar dengan cara mengakali seolah-olah sosok yang keluar dari tenda adalah sosok Liodra dengan cara menutupi kepala seorang perempuan keluar dari tenda tersebut dan masuk ke dalam sebuah mobil. Namun apa yang terjadi? Ternyata di dalam mobil pun mereka terjebak karena memang mereka sama-sama mengira kalau di dalam mobil adalah sosok Liodra. Namun hal tersebut juga tidak membuat masa untuk bukar. Masa tetap bertahan di Istana Maimun sampai mereka benar-benar menyadari bahwa Liodra tidak ada di Istana Maimun. Strategi mengeluarkan Lili Kaui tidak berhasil maka dilakukan strategi kedua dengan cara mematikan seluruh lampu tenda tempat di mana Lili transit saat manggung di Istana Maimun. Upaya tersebut lumayan berhasil walau Lili harus menunggu untuk pulang menuju hotelnya satu jam lebih dan dikatakan dalam instastory Bapak Liodra bahwa Liodra menyanyi 25 menit namun pulang harus menunggu lebih dari sejam. Dari antusiasme yang memeludak dari warga Medan hal tersebut bisa jadi membuktikan bahwa Liodra memang benar-benar super diva yang diidolakan oleh banyak penggemarnya. Kalau menurut sobat sendiri bagaimana? Kita coba dalam mobil, gak keluar. Keluar aja mundur, mundur. Terima kasih telah menyaksikan info menarik tentang Liodra yang kebanjiran penonton saat tampil di Istana Maimun pada 3 Juli yang lalu. Jangan lupa ya penonton semuanya untuk kembali menyaksikan tayangan-tayangan menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.